Hai sahabat kompas.com Nama Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Tampaknya lagi ramai jadi sorotan publik ya Pasalnya, Teddy terjerat kasus narkoba Sehingga gak jadi diangkat sebagai Kapolda Jawa Timur Pengganti Irjen Polniko Avinta Ya, pria berusia 51 tahun ini Baru saja ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Karena diduga terlibat dalam aktivitas jual-beli barang bukti narkoba Tak tanggung-tanggung, Teddy diduga menggewapkan 5 kg sabu Hasil barang bukti pengungkapan kasus narkoba di Polres Bukit Tinggi Hmm, kasus yang menjerat Teddy ini pun terbilang ironis Pasalnya, selama berkarir di institusi Polri Teddy pernah membongkar kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu terbesar di Sumatera Barat Pada 21 Mei 2022 Kala itu, Polda Sumatera Barat di bawah pimpinannya Mampu membongkar 40 kg lebih barang bukti sabu dari para tersangka Bukan hanya itu saja Pria kelahiran Minahasa Sulawesi Utara ini sebenarnya juga memiliki karir yang cukup moncer di kepolisian Pria kelulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1993 ini Tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting Seperti contohnya Kapolres Malang Kota pada tahun 2011 Kapolda Banten tahun 2018 Kemudian Kapolda Sumatera Barat tahun 2021 Dan Kapolda Jawa Timur tahun 2022 Meski pengangkatannya dibatalkan Kapolri Teddy juga sempat bekerja bersama dengan pejabat tertinggi negara Yaitu Presiden dan Wakil Presiden RI loh Seperti contohnya ketika Jokowi Dodo menjadi calon Presiden pada pemilu Presiden 2014 Kala itu, Teddy yang masih berpangkat Komisaris Besar Polisi bertugas sebagai Koordinator Pengamanan Jokowi Namun begitu, pengalaman kerja Teddy bersama Jokowi tak berjalan mulus Jokowi mengaku tak nyaman dengan gaya pengamanan Teddy Salah satu contohnya yakni ketika Teddy dan para pengawal lainnya kerap berjalan di depan Padahal, biasanya pengawal Jokowi selalu berjalan di belakang Selain menjadi Koordinator Pengamanan Jokowi Teddy juga tercatat pernah menjadi ajudan mantan Wakil Presiden RI, Yusuf Kala Pada 2014 Ketika itu, Teddy yang masih berpangkat Komisaris Besar dipilih langsung oleh Yusuf Kala Untuk menjadi ajudannya Selain itu, penunjukan Teddy sebagai ajudan Kala berbarengan dengan Listio Sigit Prabowo Yang saat itu dipercaya menjadi ajudan Presiden Jokowi Dodo Oh iya, selain karirnya yang mentereng Teddy juga menuai sorotan publik lantaran jumlah kekayaan yang fantastis Teddy tercatat memiliki harta kekayaan Rp29,9 miliar Dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Yang dilaporkan ke KPK pada 26 Maret 2022 Jumlah harta kekayaan terbesar yang dimiliki Teddy Terletak pada tanah dan bangunan Semua harta Teddy itu totalnya mencapai Rp25,8 miliar Bahkan, kekayaan Teddy ini tiga kali lipat dari Kapolri General Listio Sigit Prabowo Yang jumlah hartanya hanya mencapai Rp9,2 miliar Nah, itu dia profil Irjente di Minahasa Kapolda Sumatera Barat yang ditangkap karena kasus narkoba Sekian video kali ini Simak informasi menarik lainnya Hanya di oh begitu kompas.com cernih melihat dunia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!